Memang kita kata-kata dari setelah kemarin, kita kata-kata merekomendasi dari belakang juga dari manajemen, tapi sebenarnya dari tahun kemarin ke tahun kemarin. Tapi ikut lisensi C ini apa salah satu bentuk kau kata Mas Hendi, setelah mungkin nanti pensi U? Kalau saya segini awal dari sekolah saya. Ini baru pertama lisensi C ini. Hanya pengguguran, ini waktu sedang untuk waktu yang tak. Karena saya merasa, saya juga sangat timur, mungkin sudah harus punya atlet, tapi saya belum punya rencana, punya juga teramik. Terima kasih. Di segmen ngobrol bareng atlet kali ini saya sudah bertemu sama Mas Randy Irwan. Bagaimana mas kabarnya mas? Alhamdulillah, baik. Oke, mas sekarang masih sibuk? Apa selain di persiksa ya mas? Ya, jaga anak sih. Barulah ya saya. Iya. Mas, ini kabar-kabar mau ikut lisensi. Apa yang membuat Mas Hendi ikut lisensi? Insya Allah sih, memang kita kata dari 1 bulan kemarin, kita kata-kata dari perekomendasi. Bulan kemarin, tapi sebenarnya dari tahun kemarin, bahkan tahun kemarin, jadi baru sempat awal ini ya? Awal ini. Kencangannya kan tanggal 1 sebenarnya, dan nanti kalau tanggal 1 sampai tanggal 14, tapi kayaknya 22 tahun kemarin. Bulan ini? Bulan ini. Mungkin juga yang misalnya saya enggak keunturan dengan. Setelah, oh iya, yang rencananya ya? Iya. Mas, tapi ikut lisensi ini apa salah satu bentuk kau katik Mas Hendi ini? Setelah mungkin nanti pensi ini? Kalau saya sudah minum awal dari sekolah saya. Ini baru pertama lisensi? C berarti? Iya, C ya. Mungkin saya juga belajar dari situ. Belajar, jadi belajar dari sekolah-sekolah juga. Nanti akan bertanya apa yang betul-betulnya. Seperti ini, sepertinya apa di pelatihan untuk nanti. Saya juga serang-serang tentang istilah. Tapi memang ada planning Mas dalam waktu, apa istilahnya bukan cepat atau lambat ya? Memang ada planning, jadi pelatih. Entah itu tim Liga 3 atau amatir atau internal gitu? Enggak sih, mbak. Kalau saya hanya pekuturan, ya ini waktu senang untuk waktu yang tepat. Karena saya merasa, saya juga akan timur, mungkin sudah harus punya planning tepatnya. Tapi saya belum punya rencana ingin jadi pelatih. Belum, cuma saya ingin memegang komitmen belajar di kepelatihannya. Apa Mas yang bikin? Sekarang kan pemain bola itu kan identik, lebih memilih bisnis ya Mas. Tapi kalau Mas Randy kan lebih memilih akademis lisensi C? Ya, saya melihatnya dari sisi asisten-asisten sih. Pertama, GoodPS sama GoodPiston. Menarik ya? Menarik sih, itu aja. Jadi, saya ikut aja. Walaupun saya, ya jujur belum pernah lisensi, ya hanya Bondo nekat aja. Tapi ada plan enggak Mas pilihan? Istilahnya SSB atau langsung ke Liga Amatir kayak Liga 3 gitu? Mungkin belajar asisten dulu, nanti 2-3 tahun atau 3 tahunan. Nanti kita akan melihat seperti apa. Saya hanya mengikuti arus aja. Oke, berarti nanti next bisa terinspirasi kayak BP jadi manajer ya timnya. Kak Boten. Kan siapa tahu Mas. Amin, amin, amin. Mas tapi kalau melihat persaingan pemain bola saat ini ya Mas ya. Usianya di usia-usia Mas Randy. Itu kan juga masih banyak ya Mas ya. Itu seperti apa sih? Kalau saya melihatnya kalau merasa... Di usia matang ya Mas? Ya, selama mereka merasa mampu, merasa kuat, dia ya terus aja. Kalau saya pribadi ya, saya merasa masih mampu lah. Memang untuk masih main bola. Tapi seenggaknya kita juga punya planning untuk kedepannya bagaimana. Itu yang saya berharap nantinya punya memegang lisensi mungkin C, terus B, insya Allah nanti sampai A itu aja. Oke, tapi ada sedikit ini nggak Mas kayak harapan? Kedepan setelah ini, setelah ambil lisensi C, mungkin apa targetnya dari Mas Randy? Saya belajar dulu, mungkin ke SSB, seperti itu aja. Oke, Bolo. Jangan lupa, tadi kita udah ngobrol banyak sama Mas Randy. Mungkin nanti kalau dia sudah selesai lulus lisensi C-nya, bisa tanya-tanya lagi. Prospek kedepan dia bakal berganti mana. Mas, makasih ya buat waktunya ya Mas. Sama-sama. Sukses terus di Persibaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!